Teman-teman siapa disini yang cita-citanya mau ngalahin dewa-dewa jahat yang mau nguasain bumi? Hmm, jangan ya dek ya jangan, itu berat biar linkie saja dalam ceritanya yang bertajung Slay the Gods Ini akan menjadi konten full spoiler teman-teman Jadi ada baiknya buat kalian untuk nonton dulu versi film aslinya untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda Dan jika kalian sudah nonton tapi masih belum terlalu faham sama plotnya, baru deh nonton ini Oke, lego Sebentar kita akan diperlihatkan dengan seorang siswa kacamata yang gelut melawan monster iblis Berbentuk ular jadi-jadian di sekolah tempat linkie menimba ilmu Siapakah pria berkacamata satu ini? Kawan ataukah lawan? Sebelum mengetahuinya lebih lanjut, kita akan beralih ke 4 jam sebelum terjadinya insiden tersebut Seorang teman sekelas MC yang bernama Li Yifei pergi ke kantor night watcher cabang kota Changnan Untuk memberikan laporan kemunculan sosok monster yang dikenal dengan nama Demon Snake Nanda Dijelaskan oleh wakil Xiangnan bahwa iblis ular satu ini sebenarnya hanya berada di level pond Namun termasuk dalam kategori ancaman bahaya yang tinggi Makhluk tersebut memiliki kemampuan unik Setelah makhluk tersebut menetap di dalam tubuh seorang manusia sebagai inang utamanya Ia juga mampu berkembang biak menyebarkan bibit ular ke tubuh manusia lain Dan mereka yang terdampak tubuhnya akan segera diambil alih oleh sang keturunan iblis ular Namun tidak seperti tubuh utamanya Keturunan iblis ular tidak bisa menyebarkan bibit iblis kepada manusia Itulah mengapa yang harus dilakukan oleh tim 136 dalam misinya Ialah menargetkan tubuh utama musuh Yang diakini berada di dalam tubuh murid perempuan Liu Xiaoyan Memahami situasi yang sedang terjadi di sekolah terkait dengan penularan Memastikan keamanan para murid Dan setelahnya barulah memusnahkan si Demon Snake Xiangnan disini juga menyampaikan jika kabar baiknya Para gagak bencana masih belum menunjukkan tanda-tanda yang aneh Gagak bencana diperkenalkan sebagai burung gagak yang memiliki kekuatan forbidden ruin Hewan yang mampu memprediksi kehadiran bencana yang muncul di kota Xiangnan dalam waktu dekat Dan tanpa berlama-lama mereka pun berangkat Beralih ke area sekitar sekolah Hongying, Xiaonan, Qie, dan Li Yifei Akan masuk ke dalam sekolah melalui rute lain secara diam-diam Di tengah perjalanan Li Yifei sangat antusias dengan fakta bahwa Qie sebenarnya bergabung dengan organisasi misterius Padahal yang semua orang tahu dia akan menjadi seorang tentara Li Yifei ini sebelumnya juga merupakan salah satu murid yang ada ketika insiden penyerangan Ghost Mesh Di area gang kota tua bersama MC Hanya saja dia tidak ingat karena ingatannya sudah dimanipulasi oleh Kimo Yifei sendiri pada awalnya sempat melaporkan insiden penyerangan ular iblis di sekolah ke kantor polisi Tapi dia malah dirujuk ke kantor Night Watcher Sampai akhirnya kembali bertemu dengan MC di sana Yifei menganggap kalau Qie sangat keren Karena telah menjadi salah satu anggota organisasi misterius tersebut Ia juga menunjukkan ketertarikan untuk bisa bergabung dengan organisasi seperti MC Setelah ngoce-ngoce sebentar Mereka berempat pun masuk ke dalam sekolah menggunakan skill parkur masing-masing Anggota lain juga terlihat memiliki tugasnya masing-masing Seperti Kimo dan Leng Shuan yang bersiap untuk memasang forbidden item penghalang Sementara wakil dan kapten tim sedang menuju ke suatu tempat untuk melakukan penyelidikan Setelah menentukan rute yang akan segera dijamahi Qie bertanya berapa nomor kamar murid perempuan Shuji Shuji ini adalah NPC yang ditaksir sama Yifei teman-teman Piewit Qie bisa langsung tahu Yifei naksir Shuji setelah melihat tatapan yang diarahkan Yifei kepada murid perempuan tersebut Tapi bukan cuma itu saja Qie juga mengingat kalau Shuji ini juga satu kamar dengan Liu Xiaoyan Target sasaran utama yang ada di kamar nomor 405 Hongying dan Xiaonan lah yang akan pergi untuk melakukan pengecahkan Sehingga kelompok mereka dibagi menjadi dua bagian Masing-masing anggota kini sudah siap melakukan tugasnya masing-masing Kimo dan Langshuan berada di area luar sekolah Untuk melakukan penjagaan Kapten Chen dan wakil Xiangnan mengunjungi rumah seorang warga Sementara Lin Kie kini sedang berada di depan kelas Memperhatikan para murid-murid yang sedang belajar Dengan menggunakan kemampuan persepsi visualnya Dengan kemampuan signaturnya Kie mendapati beberapa murid yang sudah terinfeksi oleh keturunan ular iblis Sekaligus melaporkannya kepada tim Dengan kemampuan tersebut tentu saja mencari musuh akan jauh lebih gampang Pekerjaan juga dirasa akan selesai lebih cepat Akan tetapi masalahnya Lin Kie sama sekali tidak bisa menemukan target utama di dalam kelas Menurut Kapten Chen Muye, Kie harus terus melakukan hal yang serupa Dan mengecek seisi sekolah sebelum beraksi Karena ceritanya itu adalah hari Senin, seluruh murid pun keluar dari kelasnya Untuk menghadiri upacara bendera Bagi Kie momen kala itu akan menjadi kesempatan yang bagus baginya Untuk mengetahui kondisi sekolah dan melakukan pengecekan secara menyeluruh Di sisi lain, nona tombak dan nona kacamata yang berada di sekitar asrama Cewe akhirnya masuk ke dalam ruang 405 Melakukan pengecekan, keduanya pun sama sekali tidak mendapati siapa-siapa di sana Tak lama setelahnya, keduanya pun langsung dikagetkan Ketika melihat diantara gantungan cangcut dan beha yang masih belum kering Tergantung pula beberapa skin manusia Ngeri Kapten Chen dan wakilnya yang ternyata mengunjungi rumah Liu Xiaoyan Bertemu dengan ibu dari sang murid Namun tiba-tiba mereka langsung melepaskan sebuah tembakan kepada si ibu Untuk memisahkan keturunan ular yang terdapat di dalam tubuhnya Sekaligus melakukan eksekusi Sementara si bapak yang sedang nonton TV dan tidak tahu apa-apa Langsung merasa ngeri melihat kejadian yang cepat itu Tapi tidak seperti sang ibu yang terinfeksi Si bapak tidak mengalaminya Ketika kapten melepaskan sebuah tembakan dari pistol khusus Yang membuat beliau tak sadarkan diri Bersama dengan itu, Kie juga memberikan laporan yang dirasa sangat gawat Karena setelah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan Yang mendapati terdapat belasan murid yang sudah terinfeksi Dan kini mereka semua berbaris di antara murid-murid normal Di asrama cewek, nona kacamata terlihat sedang disudutkan oleh tiga orang murid cewek Yang menganggapnya sebagai pencuri Dan memanfaatkan waktu jam upacara Faktanya ketiga murid tersebut sudah terinfeksi keturunan ular iblis Lin Kie dan Li Yifei yang ceritanya bertugas sebagai pembawa bendera Dapat teguran karena keduanya malah berjalan menjauh dari tiang bendera Tapi MC bodo amat dan tetap keliling untuk melihat-lihat situasi Dari sinilah ia mendapati bahaya yang lebih parah Karena jumlah dari orang yang sudah terinfeksi sangatlah banyak Dan jika saja para terinfeksi sampai lepas ke dunia luar Maka mereka akan membawa kekacauan besar di kota Changnan Menurut Kapten Chen Muyei, situasi terburuk dalam kejadian ini Ialah infeksi seharusnya sudah menyebar ke dunia luar Itulah kenapa Lin Kie diharuskan untuk menemukan Liu Xiaoyan Yang dianggap sebagai tubuh utama dari Demon Snake Nanda Dalam waktu secepat mungkin Segalanya akan berakhir jika tubuh utama sang monster dimusnahkan Ya, menghabisi tubuh utamanya juga akan sekalian membuat keturunan para iblis ular Yang ada di dalam tubuh semua orang lenyap Untuk mencegah Demon Snake kabur ke dunia luar Leng Shuan kemudian mengaktifkan forbidden item ruang penghalang Yang mencakup hampir seluruh bagian kota Changnan Menjadikannya sebuah tempat terisolasi Karena lengshuan tukang tembak Ia tidak terlalu menguasai penggunaan forbidden item tersebut Terlihat dari warna penghalang yang hijau Kalau sudah mahir seharusnya berwarna merah Seperti yang ditunjukkan oleh Zhao Kongqing sebelumnya Setelah upai secara berakhir Situasi pun semakin chaos Ketika orang-orang yang terinfeksi Mulai menghadang jalan pihak jagoan Karena sudah begini Kapten menginstruksikan Kepada semua anggota untuk segera berhenti Melakukan penyelidikan Dan beralih ke mode pemberantasan Secara menyeluruh Karena skala dari penyebaran infeksi sudah meluas Wakil Changnan juga sudah meminta Bantuan kepada tim dari cabang lain Agar mereka bersiap siaga Untuk menghadapi bahaya yang bisa terjadi Kapan saja Changnan bertanya-tanya Apakah kejadian ini juga masih ada kaitannya Dengan perbuatan orang-orang gereja Dewa Kundo Ya mungkin saja Balas Kapten Selain itu Changnan juga beranggapan Kalau Lin Kyi benar-benar Anak yang sangat istimewa Membiarkannya melakukan misi seperti ini Nampaknya dirasa cukup gegabah Dan resikonya sangat tinggi Neng-neng saja Kata Kapten Yang berkata Kalau Lin Kyi itu berbeda Dengan semua anggota tim 136 MC merupakan sosok yang memiliki potensi Serta masa depan yang tidak terbatas Dan yang harus dilakukan sekarang Ialah memberikan panggung kepada Bang MC Kyi yang terlihat berhadapan Dengan guru terinfeksi Menunjukkan skillnya Akurasi 0% Tembakannya Baru bisa kena kepada target Ketika jarak diantar keduanya 1 cm Gegeng gak tuh Situasi pun semakin chaos Ketika mereka yang terinfeksi Tak lagi berdiam diri Dan mulai beraksi Menargetkan para murid Sebagai santapannya Sebelumnya Cuma Kyi saja Yang bisa melihat murid-murid Yang sudah terinfeksi Tapi sekarang Semua orang bisa melihatnya Ini merupakan hal baik Menurut Kimo Yang akhirnya bisa menunjukkan Sedikit kebolehannya Sebagai salah satu anggota night watcher Setelah memisahkan tubuh para terinfeksi Dengan memgunakan pistol khusus Ia pun memenggal Mencabik lawan Satu persatu Mengeksekusinya Dengan satu gerakan Nona tombak dan nona kacamata Yang kini sedang berada di area Lorong sekolah Juga terlihat menjadi Target sasaran lawan Yang mulai datang Menghampiri Tapi sepertinya Makhluk-makhluk tersebut Bukan tandingan Kedua nona ini Sementara Xiaonan Memisahkan tubuh monster Dengan murid Hongying Bertugas untuk Melakukan eksekusi Kombo di antara Kedua cewek ini Terlihat saling bersinergi Bahkan para monster Sama sekali tidak bisa Menghentikan mereka Padahal sudah melakukan Sergapan dari dua arah Di sisi lain Kie yang sedang asyik Mengulangi skill Akurasi 0% Mendapatkan bantuan Dari langshuan Yang berperan Sebagai sniper Dan pembaca situasi Ia memberitahukan Kepada Kie Kalau target utama mereka Liu Xiaoyan Kini sedang naik Ke lantai atas Dan tanpa berlama-lama MC pun bergerak Mengabaikan Li Yifei Yang cuma jadi beban Sebelum itu Kie juga diminta Untuk mampir dulu Ke kelas besar Di lantai 4 Oleh lengshuan Karena ditemui Hal yang janggal Di dalam ruangan tersebut Di dalam ruang Yang dimaksudkan Terlihat para murid Yang mencoba menyelamatkan diri Dari kekacauan Sedang bekerja sama Mengunci rapat-rapat ruangan Supaya tidak ada monster Yang masuk ke dalam sana Karena pintu sudah Diblokir Mau tak mau Kie pun menggunakan Cara paksa Untuk bisa membukanya Menggunakan kapak darurat Dan mencoba Menghancurkan pintu tersebut Dari luar Dan di saat itulah Salah seorang murid Yang sudah terinfeksi Dan sebelumnya Sedang bersembunyi Akhirnya menunjukkan dirinya Sebagai monster Jadi-jadian Ketika makhluk tersebut Menargetkan seorang murid Cewek yang berteriak Seorang murid Dari arah lain pun Menghajar makhluk tersebut Dengan flying kick Dan ketika Lengshuan Berhasil memisahkan Murid terinfeksi tersebut Dengan si monster Murid tak dikenal Yang melayangkan Flying kick tersebut Pun menghabis Sangat monster Dengan memanfaatkan Pisau bedah Yang tergeletak Di permukaan lantai Dan memasang pose Cool setelahnya Sedangkan Kia Yang akhirnya besa masuk Mendapati sang monster Sudah terbaring di permukaan Karena masih gerak-gerak MC juga langsung Menusukan senjata Ke kepala makhluk tersebut Untuk memastikan Sudah benar-benar Meningsoi Dan perjalanan pun Kembali berlanjut Dengan beberapa murid Yang ia temui Di antara mereka Yang paling mencolok Ialah murid kacamata Yang terlihat Sangat tenang Padahal situasi Sedang kacau-kacaunya Murid kacamata tersebut Juga berkata Sekalipun Kia Tidak menusuk si monster Sebelumnya Ia akan tetap mati Karena sebelumnya Dia sengaja memotong Sistem sheriff Pusat batang otak lawan Membuat area otaknya Mengalami pendarahan Dan nafasnya Akan berhenti setelahnya Dari Yi Fei didapati Kalau murid satu ini Bernama An King Yu Dia sangat pintar Dan berprestasi Di seluruh kota Bahkan dia juga Sedang menjalani kuliah S3 biologi kedokteran Jadi tak usah diragukan lagi Betapa pintarnya dia Teman-teman Di tengah perjalanan Menuju lantai atas Kembali muncul Tiga monster Jadi-jadian Yang menghalangi Jalan mereka Dan Lin Kia Lagi-lagi Menunjukkan skill Akurasi 0% nya Karena tembakan MC Sangat cupu Mau tak mau King Yu pun Akan memberikan Bantuan kepada MC Tentang cara Menembak yang benar Karena situasi Agak awkward Kia maju sajalah Dan menebas lawan Biarkan si anak pintar Saja yang mengendalikan Pistolnya Tembakan King Yu Yang sangat akurat Memudahkan MC Untuk bisa membabat Makhluk-makhluk Mengerikan di hadapannya Dari sinilah Kita bisa sedikit Melihat Kalau King Yu Bukan cuma murid Pintar biasa Yang mampu membaca Anatomi tubuh Makhluk hidup Namun dia juga Memiliki kemampuan Tersembunyi Untuk bisa memindai Struktur dari senjata Kualitas Serta material Yang digunakan Untuk membentuk Benda yang ia pegang Menembak dengan Akurasi yang menggagumkan Baginya lebih mudah Bila dibandingkan Dengan mengerjakan soal Ini baru yang disebut Dengan smart people Ia juga tahu Kalau monster yang Sedang melakukan penyerangan Adalah Demon Snake Nanda Keberadaan makhluk Mitologi tersebut Juga semakin Menguatkan kepercayaannya Bahwa dunia yang Sedang ia tinggali Tidak bisa Dia baca dengan Akal logis semata Pertemuan Linky Dengan smart people An King Yu kali ini Juga adalah awal Dari sebuah petualangan Panjang yang akan terjadi Di antar keduanya Teman-teman Di tengah-tengah Kombo yang keduanya Lakukan Kia bertanya Apakah King Yu Tidak merasa ngeri Setelah melihat Ini semua Dengan tenang Smart people Menjawab Kalau dia sama sekali Tidak merasa ngeri Justru malah Justru malah merasa Tertarik dengan dunia Tak masuk akal Yang mereka tempati Sekarang Jiwa ilmuwan Gila di dalam dirinya Juga sedikit terlihat Ketika King Yu Sangat tidak sabar Ingin sesegera mungkin Melihat struktur Dari sel-sel iblis Ular yang aneh Di sana Jaringan irisan otak Dari makhluk tersebut Pasti sangat indah Menurutnya Kiai cuma bisa Mengong ketika Si smart people Mulai menuturkan Kalimat-kalimat Yang aneh Dan duet Di antara keduanya Pun terus berlanjut Lengshuan kemudian Menyampaikan Jika area lapangan Sudah beres Dan para murid Yang shock berat Sedang ditenangkan Oleh Wen Kimo Monster di sisi Para nona juga Sudah dihabisi Jadi sekarang Tinggal mengurus Target utama Yang berada Di lantai atas Mengejar Liu Xiaoyan Yang terlihat Masih terus bergerak Dan kemungkinan Tujuannya Ialah ruang musik Bila melihat Dari pergerakan Para monster Jadi-jadian King Yu Merasa kalau mereka Sengaja menargetkan MC sebagai sasaran Utamanya Ia juga merasa Ada yang aneh Karena seharusnya Dimensi Tegnanda Itu bisa terus Bersembunyi Dengan aman Tanpa ketahuan Tapi kenapa Tiba-tiba Ia malah muncul Secara terang-terangan Dan sengaja Mencari kematian Jika membaca Situasi An King Yu Berasumsi Pasti makhluk tersebut Dengan terpaksa Harus mengubah Rencana yang sudah Ia buat Karena rencana awal Makhluk tersebut Sudah menyimpang Dari rencana awalnya Tepat di depan ruang Musik MC kembali Menggunakan persepsi Visualnya Sambil melapor Kepada si Kapten Bahwa dia bisa melihat Sang target Ada di dalamnya Akan tetapi Ia tidak menemui Adanya tanda-tanda Sang iblis ular Bersarang Di dalam tubuh Liu Xiaoyan Menurut Kapten Itu pasti Karena level Sang Demon Snake Sebelumnya Kie memang bisa melihat Musuh terinfeksi Karena keturunan ular Cuma di level vessel Sedangkan tubuh utama Demon Snake Ada di level pawn Tapi tenang-tenang saja Karena Kie bisa mengetahuinya Dengan memanfaatkan Pistol pemisah tubuh Yang mampu mengabaikan level Kie disini memang Tidak melihatnya Akan tetapi An King Yu Dengan kemampuannya Bisa melihat Ada kejanggalan Dari tubuh Seorang murid Di dalam ruangan tersebut Masuk ke dalamnya Kie meminta kepada Semua murid Agar langsung pergi Dari ruangan Kecuali murid Liu Xiaoyan Bersama dengan itu Li Yifei kembali muncul Dan menggaungkan Jika Liu Xiaoyan Ialah monster Sambil meminta Semua orang Untuk segera lari Ketika target Berusaha kabur Sambil nangis King Yu melepaskan Sebuah tembakan Kepada cewek tersebut Namun niatannya Tidak ada monster Yang bersemayam Di dalam tubuh Liu Xiaoyan Membuat tim 136 Langsung kebingungan Ketika mendapatkan Laporan tersebut Dari Kie Karena seharusnya Tubuh utama Demon Snake Tidak bisa meninggalkan Inangnya Li Yifei dengan keras Kembali menyuarakan Kalau dia tuh Sebelumnya benar-benar Melihat dengan mata Dan kepalanya sendiri Bahwa Liu Xiaoyan Adalah monsternya Di saat itulah Secara tiba-tiba Suji yang sedang Bersembunyi Di balik Li Yifei Berubah menjadi Tubuh utama Demon Snake Berniat untuk Menyerang Lin Kie Tapi sayangnya Itu dihentikan oleh Lengan Li Yifei Menghalangi Dan malah Dicaplok oleh Makhluk tersebut Bergerak cepat An King Yu Melakukan serangan Dengan menggunakan Pisau bedah Meskipun ia sedikit Terhempaskan Namun smart people Berhasil mendapatkan Apa yang dia inginkan Mata Sang Demon Snake Ketika melihat Organ makhluk tersebut Dengan menggunakan Kemampuannya King Yu bisa mengetahui Kegunaan dari organ tersebut Dimana Demon Snake Nanda memiliki Kemampuan untuk Berbagi penglihatan Dengan para keturunannya Dan setelah mereka tahu Bahwa Lin Kie Memiliki kemampuan Untuk bisa melihat mereka Secara otomatis Lin Kie pun langsung Dijadikan sebagai Target sasaran Menghabisinya Dengan memanfaatkan Kerusuhan Kembali Keberbakuhan Taman Dalam pertarungan MC Dengan Demon Snake Terlihat musuh Memiliki kulit keras Yang tidak mudah Dihancurkan Berbeda dengan Para kerocok-kerocok Sebelumnya Keadaan di area Kota Changnan Juga terlihat Semakin kacau Ketika para monster Keturunan ular Mulai menampakkan diri Di tengah-tengah keramaian Kondisi ini Akan tergantung Kepada Lin Kie Yang sedang berhadapan Dengan tubuh utama Demon Snake Sempat pula Sempat pula kita sebentar Diperlihatkan Dengan Kapten Chen Yang berada Di dalam ruang Kesadarannya Tepat di depannya Terdapat sebuah Peti misterius Yang disegel oleh Rantai terikat Pada dinding tua Entah apa itu Tapi sekarang Yang pasti Sang Kapten Meminta kepada Seluruh anggota tim Untuk berkumpul Di area Tempat dimana Lin Kie berada Memberikan bantuan Kepadanya Untuk menghancurkan Tubuh asli Dari Demon Snake Nanda Dalam pertarungannya Lin Kie Kali ini mendapatkan Bantuan dari Leng Shuan Dan karena Waktu sudah menjelang Malam MC pun bisa Menggunakan Berkah kekuatan Nyx Membuatnya Semakin kuat Dan mendominasi Arah dari Jalan pertarungan Pada akhirnya Mereka pun berhasil Menghancurkan Kulit keras Yang menjadi Armor keunggulan Lawan Ketika Lin Kie Memantulkan Dan memecah Timah Panas Leng Shuan Yang diarahkan Kepada Demon Snake Dan sebagai eksekusi Terlepaskanlah Sebuah tebasan Dewa Membuat Sang monster Terbelah Menjadi Dua bagian Hongying dan Xiaonan Tiba cukup terlambat Mereka mendapati Kalau tubuh utama Si Demon Snake Nanda sudah berhasil Dibabat Nampaknya Semuanya sudah Beres Sementara Tim 136 Merasa Jika semuanya Kini sudah Berakhir Di arah lain Smart People Terdiam Dia berpikir Sepertinya ada Sesuatu yang Terlewatkan Demon Snake Sendiri bisa Berbagi Penglihatan Dan seharusnya Ia memiliki Banyak cara Untuk bisa Menghindari Pandangan Lalu Kenapa Makhluk tersebut Malah membiarkan Tubuh aslinya Terlihat Begitu saja Nampaknya Ada sesuatu Yang coba Disembunyikan oleh Makhluk tersebut Dan Sejak awal Terdapat Satu orang Yang tidak Pernah Berbicara Sesuai Dengan Kebenaran Menurut King Yu Ini akan Menjadi Pekerjaan Terakhir Yang harus Diselesaikan Olehnya King Yu Tiba-tiba Saja Melepaskan Sebuah Door Ke arah Li Yifei Yang ternyata Merupakan Daryal Demon Snake Nanda Karena Demon Snake Tidak bisa Dipisahkan Dari Inangnya Mau tak Mau Li Yifei Pun Harus Meningsoi Dikroyok Oleh Night Watcher Team 136 Masuk ke RSJ Dewa Area Cell Ketika ketakutan Demon Snake Nanda Yang sebelumnya Menyamar Sebagai Suji Ketika Rasa ngeri Makhluk Tersebut Sudah Mencapai Angka 70% Akhirnya Ia pun Bisa Diajak Bicara Ia mengungkapkan Sebagai Klan Demon Snake Nanda Yang ingin dirinya Lakukan Hanyalah Bersembunyi Dan hidup Di dunia Berbaur Dengan Manusia Sampai Pada Akhirnya Muncul Seorang Yang berasal Dari Gereja Dewa Kuno Yang Memintanya Untuk Menemukan Sang Agen Dewa Michael Menolak Tidak Bisa Melawan Juga Tidak Bisa Jadi Mau Ia pun Harus Melakukannya Agar Bisa Tetap Bertahan Hidup Pada Saat Insiden Digang Ketika Berbagi Penglihatan Dengan Li Yifei Ditemukanlah Kie Yang Menjadi Target Sasaran Rencana Awal Demon Snake Ialah Untuk Menjebak Kie Di Sekolah Dan Membawanya Tapi Semuanya Berubah Ketika Didapati Kalau Lin Kie Ternyata Memiliki Kemampuan Persepsi Visual Yang Mampu Melihat Penyamaran Para Demon Snake Dan Dia Datang Bersama Anggota Night Watcher Itulah Mengapa Ia Merubah Rencana Dari Yang Sebelumnya Cuma Ingin Menangkap MC Berubah Menjadi Ingin Menghabisinya Karena MC Dianggap Sebagai Ancaman Kata Lin Kie Apakah Karena Klin Demon Snake Tidak Bisa Melawan Makanya Mereka Malah Menggunakan Trik Yang Kotor Si Monster Yang Ada Di Tubuh Yifei Menjelaskan Jika Saja Saat Itu Li Yifei Tidak Menghalanginya Maka Kie Pasti Sudah Mening Soi Sejak Lama Li Yifei Ini Benar-benar Berbeda Dengan Inang Yang Lainnya Karena Setelah Terinfeksi Ia Masih Bisa Mempertahankan Kepribadian Dalam Rencana Yang Sebelumnya Sudah Dirubah Harusnya Yifei Tertidur Ketika Sang Monster Mengambil Alih Tubuhnya Akan Tetapi Tiba-tiba Saja Yifei Terbangun Dan Mendapatkan Kendali Atas Tubuhnya Ia Menghalangi Serangan Yang Tertuju Ke Arah MC Meskipun Kimo Sudah Menghapus Ingatannya Di Malam Itu Namun Sebenarnya Yifei Masih Mengingat Semuanya Ia Merasa Bersalah Karena Sudah Meninggalkan MC Digang Ketika Insiden Serangan Ghost Smash Sejatinya Dia Merupakan Manusia Yang Sangat Baik Ketika MC Mendekati Sel Yifei Kembali Muncul Notif Yang Berisikan Dua Opsi Hancurkan Jiwanya Atau Rekrut Sambil Mengsedih Yifei Bertanya Tanya Apakah Semua Yang Terjadi Di Hidupnya Mulai Dari Keluarga Dan Dirinya Hanyalah Kepal Suan Semata Ya Semuanya Palsu Namun Kau itu Ada Kata Kie Yang Telah Mendapatkan Bantuan Darinya Dan Kini Jika Memang Masih Ingin Hidup Kie Bisa Memberikan Pilihan Kepada Yifei Akan Tetapi Yifei Tidak Akan Tinggal Di Dunia Sebelumnya Melainkan Di Tempat Yang Sangat Berbeda Dan Pilihan Akan Bergantung Kepadanya Setelah Yifei Menangis Cukup Lama Muncul Sebuah Kertas Kontrak Kerja Dan Sebuah Pena Dari Permukaan Disinilah Link Yang Mendapatkan Perawat Pertamanya Cerita Terkait Dengan Demon Snake Nanda Yang Berada Di Tubuh Yifei Sejak Kecil Hanya Lama Selalu Dan Mulai Dari Sekarang Dia 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 Menemui Kehidupan Yang Baru Sebagai Diri Sendiri Beralih Namun Lagi Sebelum Bisa Masuk Sekolah Tinggi Yang Terkenal Jadi Laptop Isinya Cuman Pelajaran Semua Di Suatu Tempat Unking Terlihat Sedang Membawa Koper Dan Masuk Ke Sebuah Bangunan Tua Itu Merupakan Tempat Dimana Pria Menyalurkan Apa Yang Membuatnya Sangat Bahagia Yakni Laboratorium Rahasia Siapa Sangka Seorang Anak SMA Akan Memiliki Tempat Persembunyian Sehebat Ini Dan Siapa Sangka Pula Kalau Dia Juga Orang Yang Sudah Membawa Kabur Kepala Demon Snake Nanda Jiwa Jiwa Sikopet Pria Ini Muncul Ketika Ia Tanpa Merasa Ngeri Menggunakan Pisau Bedah Dan Memotong Kepala Monster Seperti Buah Buahan Mencerai Berakannya Dan Membentuk Sebuah Core Dari Material Tersebut Dan Dia Pun Terus Melakukan Penelitian Aneh Sementara Itu Lin Kie Kembali Menghabiskan Hari-harinya Dengan Berlatih Dan Kali Ini Adalah Waktu Sesi Latihan Pedang Bersama Kapten Chen Muye Di Tengah-tengah Benturan Yang Sedang Terjadi Kapten Menyampaikan Jika Beberapa Hari Lagi Adalah Waktu Keberangkatan MC Menuju Kem Pelatihan Nike Watcher Itu Harus Ia Lakukan Karena Menghadiri Kem Pelatihan Merupakan Suatu Kewajiban Bagi Setiap Anggota Organisasi Pemintanya Untuk Melakukan Yang Terbaik Supaya Tidak Malu Maluin Tim 136 Yang Sudah Memberikan Bimbingan Selama Ini Kepadanya Dan Kie Pun Berjanji Kalau Dirinya Tidak Akan Malu Maluin Di Tempat Lain Xiaoping G Ketua Nike Cabang Melakukan Pengajuan Terkait Dengan Pemindahan Lokasi Kem Pelatihan Nike Watcher Dari Yang Sebelumnya Di Kota Changjing Berubah Kota Changnan Geng Yuan Sang Kepala Instruktur Pelatihan Heran Kenapa Mereka Harus Melakukan Pemindahan Dan Disini Ping G Cuma Mengatakan Kalau Itu Merupakan Takdir Yang Sudah Ditentukan Tentu Saja Jawaban Tersebut Tidak Membuat Sang Kepala Merasa Puas Maka Dari Tulah Ping G Kembali Menerangkan Selain Manager Utama Nike Watcher Sudah Melakukan Persetujuan Di Antara Puluhan Nama Yang Terdaftar Sebagai Kandidat Adalah Beberapa Nama Yang Ditandai Dan Mereka Merupakan Orang Orang Yang Dianggap Akan Membawa Perubahan Besar Pada Dunia Dan Tentunya Di Antara Daftar Nama Yang Ditandai Ada Nama Lin Kie Di Dalam Berpindah Ketempat Lain Dimana Kita Akan Diperlihatkan Dengan Beberapa Bapak Bapak Yang Sedang Main Gaplek Cina Di Dalam Sauna Dan Di Antara Bapak Bapak Tersebut Terdapat Seorang Pemuda Bernama Baili Tuming Seorang Anak Sultan Dari Perusahaan Besar Baili Bapak Bapak Tersebut Merasa Cukup Jengkel Karena Selama Mereka Main Permainan Tersebut Mereka Sama Sekali Tidak Pernah Satu Kalipun Menang Melawan Tuming Keahliannya Dalam Gambling Benar-benar Juara Tak Berselang Lama Tiba-tiba Saja Muncul Sekelompok Orang Dengan Jas Rapi Dan Berjalan Dengan Terstruktur Dan Ya Mereka Merupakan Para Bodyguard Pro Yang Mengawal Si Anak Sultan Tersebut Tuming Meminta Kepada Bapak Bapak Agar Jangan Marah Marah Kepadanya Toh Mereka Cuma Main Permainan Biasa Saja Untuk Sekedar Bersenang Senang Sementara Tuming Beranjak Pergi Dari Sana Para Bodyguard Mulai Menghampiri Bapak Bapak Dan Tentunya Membuat Mereka Merasa Ngeri Tapi Siapa Sangka Bukannya Dibukulin Para Bodyguard Malah Mengeluarkan Sekotak Emas Untuk Masing-masing Bapak Bapak Sebagai Ucapan Terima Kasih Karena Mereka Sudah Mau Memberikan Waktu Mereka Yang Berharga Bermain Dengan Sang Tuan Muda Dari Perusahaan Bai Li Bukan Cuman Seorang Tuan Muda Yang Kaya Saja Tuming Juga Merupakan Seorang Kandidat Kem Pelatihan Dan Sama Seperti Kie Dia Sudah Ditandai Di Dalam Daftar Kandidat Pelatihan Sebelumnya Kota Changnan Itu Merupakan Kota Yang Kotor Tempat Burung Buang Air Menurutnya Tapi Mau Bagaimana Lagi Dia Akan Tetap Pergi Ke Kem Pelatihan Tersebut Siapa Tahu Dia Bisa Bertemu Dengan Teman Teman Baru Yang Menyenangkan Yah Begitulah Kalau Sultan Lagi Iseng Teman Teman Kita Kembali Dilempar Ketempat Lain Tiga Orang Berandal Nampak Sedang Mengganggu Anak Sekolahan Di Suatu Gang Mereka Penasaran Di Saat Itulah Dari Arah Lain Meleset Kaleng Soda Kosong Yang Terdaratkan Ke Wajah Salah Satu Berandal Membuatnya Pingsan Seketika Dan Itu Merupakan Perbuatan Sekelompok Anak Sekolah Yang Juga Sama Berandal Tapi Mereka Cuma Suka Tauran Bukannya Mengganggu Cewek Cewek Kelompok Tersebut Diketuai Oleh Pemuda Bernama Sen King Zhu Pembuat Honor Nomor Dia Sendiri Akan Mengurus Anak Cewek Yang Sedang Ketakutan Setelah Menggantung Para Berandalan Di Tempat Yang Tinggi King Zhu Berharap Setelah Dia Pergi Semua Anggota Diharuskan Tetap Mematuhi Aturan Yang Ada Di Dalam Kelompok Dia Dia Juga Merupakan Peserta Pelatihan Camp Dan Namanya Juga Ditandai Namun Sebelum Berangkat Ke Camp Pelatihan Sebagai Penutupan Tauran Dululah Sama Anak Anak Sekolah Lain Kita Kembali Dipindahkan Ke Tempat Lain Berlokasi Di Gunung Jiu Hwa Seorang Pria Bernama Cao Yuan Seorang Pendosa Sedang Mengasingkan Diri Di Kuil Gunung Pedalaman Ini Ia Mengasingkan Diri Dari Keramaian Dengan Harapan Agar Semua Dosa Yang Sempat Ia Perbuat Di Masa Lalu Bisa Terhapuskan Dan Ya Teman-teman Cao Yuan Adalah Orang Terakhir Yang Ditandai Di Dalam Daftar Kandidat Kem Pelatihan Night Watcher Sifu Yang Berperan Sebagai Pembimbingnya Selama Di Sana Menyarankan Agar Cao Yuan Pergi Ikut Pelatihan Di Kota Changnan Beliau Disini Juga Memberikan Beberapa Petua Dengan Makna Yang Sangat Mendalam Kepadanya Beliau Juga Mengingatkan Ketika Ia Berada Di Changnan Yuan Akan Di Pertemukan Dengan Seorang Yang Begitu Hebat Jika Dia Bisa Memanfaatkan Kesempatan Ini Maka Bukan Hanya Bisa Menghapuskan Dosa-dosa Yang Terdapat Di Dalam Tubuhnya Saja Namun Ia Juga Akan Mendapatkan Hasil Yang Sangat Positif Seperti Apakah Sosok Hebat Yang Dimaksudkan Oleh Si Sifu Tanya Cao Yuan Pendirian Yang Tak Tergoyakan 10 Tahun Di Dalam Malam Penyelamat Dunia Ini Itulah Kisi-kisi Yang Dikatakan Oleh Si Sifu Meskipun Masih Belum Tahu Secara Jelas Yuan Pasti Akan Berusaha Untuk Mencari Sosok Hebat Tersebut Seorang Pria Berambut Putih Yang Menduduki Kursi Nomor Tiga Di Geraja Dewa Kuno Meminta Maaf Kepada Atasannya Karena Ia Sudah Membiarkan Anggota Night Watcher Terlebih Dahulu Mendapatkan Sang Agen Dewa Tapi Menurutnya Itu Bukanlah Masalah Yang Besar Karena Pihaknya Sudah Mengirimkan Beberapa Perwakilan Kuat Yang Akan Kembali Mengambil Sang Agen Dewa Alias Lin Kie Di Antaranya Ialah Lisa Wanita Nyentrik Dengan Dres Hijau Yang Merupakan Agen Medusa Dia Akan Beraksi Dengan Seorang Pria Yang Sangat Dekat Dengannya Dan Menduduki Kursi Ke-16 Di Gereja Dewa Kuno Bernama Lulian Sipriyat Tato Ada Juga Han Shaoyun Yang Menduduki Kursi Ke-13 Gereja Dewa Kuno Ia Kerap Kali Menjalankan Pekerjaannya Dengan Mengendalikan Beberapa Orang Yang Setia Kepadanya Mengambil Agen Dewa Dari Tangan Night Watcher Sama Artinya Dengan Menyatakan Perang Kepada Organisasi Tersebut Dan Pada Akhirnya Jika Memang Target Tidak Bisa Direkrut Maka Mereka Akan Membuat Lin Kie Meningsoi Di kantor Cabang Night Watcher Kota Changnan Sementara Lin Kie Dan Anggota Lain Dalam Perjalanan Menuju Lokasi Camp Hong Ying Di Malam Itu Diminta Kapten Untuk Mengambil Beberapa Berkas Tapi Ketika Ia Membuka Pintu Ruangan Terjadilah Ledakan Besar Di Dalam Kantor Namun Nasib Baik Hong Ying Masih bisa Selamat Dan Ketika Ia Melihat Ke Arah Luar Didapati Sosok Berjubah Dan Hong Ying Tau Jika Dia Merupakan Anggota Gereja Dewa Kuno Insiden Penyerangan Tersebut Menjadi Sebuah Pernyataan Perang Di antara Kedua Belah Pihak Dan Ini Semua Terjadi Dikarenakan Lin Kie Sosok Yang Telah Memicu Api Peperangan Yang Tak Lagi Bisa Terhindarkan Dia Yang Tak Tau Apa Dan Kini Sedang Menghirup Udara Segar Di area Pegunungan Jiannan Yang Lokasinya Tak Jauh Dari Kota Changnan Dan Itulah Ending Dari Serial Dong Hwa Slade God Kali Ini Teman Teman Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Sampai Menit Menit Terakhir Dan Mendengar Pembahasan Yang Gak Seberapa Ini Corot Di Kolom Komentar Kalau Punya Tambahan Yang Penting Jangan Spoiler Sampai Tamat Sekian Dari Saya 건 Jangan Itulah Tidak Menit Menit Tidak